Bagaimana cara mendidik hati bila dakwah kita berjaya dan ketika dakwah kita ditolak subhanallah Di saat dakwah kita diterima ada godaan juga Di saat ditolak Sebetulnya menjadikan ukuran adalah Di saat berjaya Ketahuilah itu bukan dari kemampuanmu Siapa yang mengundang orang untuk membangun pondokmu itu Allah Siapa yang menjadikan engkau bisa berceramah bagus itu Allah Siapa yang menjadikan dirimu bisa menghafal ilmu Lalu kau ajarkan kepada para santri Allah Semuanya dari Allah Kapan kita sempat sombong Ada orang berdakwah kalau seolah-olah sudah hebat Semuanya risau Oh saya bisa Itu keluar dari iman kalau begitu Merasa dirinya adalah yang punya kekuatan Tidak Kita bisa berdakwah Yang menjadikan mendengar adalah Allah Tidak bersombong Dan ketahilah Tabungan kita itu bukan saat ini di dunia Nanti di akhirat Bahkan sebagian kekasih Allah Ada yang berjuang berdakwah itu berkata begini Ya Allah Karena saking takutnya Tampakkanlah ya Allah Hasil perjuanganku nanti Kalau aku sudah mati saja ya Allah Karena saking takutnya tertibu waktu masih hidup Mungkin kita doa Ya Allah Kalau kita berdoa lain Ya Allah Tampakkan perjuanganku ini waktu hidup Dan waktu setelah aku mati Kenapa kok kamu minta waktu hidup Karena apa mendesak saat ini Umat pada rusak Dua niat yang benar Ini di saat berjaya Semuanya kembalikan bahasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di saat ditolak Apa yang harus kita tata hati kita Kalau niatmu terus dan ikhlas Pahalamu sudah nyampe Malah enak Nggak usah ngurusin santri Pahalanya kayak punya santri Oh susah Nggak usah susah Saya bercita-cita dakwah Saya siapkan lahan berapa hektare Saya akan berdakwah setiap hari dakwah Biar penuh jamaah di pesantren saya Nggak dapat santri Mati Dapat pahala Eh di alam barzah Di akhirat Mendapatkan pahala banyak Karena niatnya yang benar Jadi dunia ini adalah Gebiar Kalau kita nggak tulus Nggak nyambung Jadi nggak usah susah Yang penting Lakukanlah Ada pun hasilnya Nanti Allah yang akan beri Justru yang paling harus hati-hati adalah Di saat diberi oleh Allah Keberhasilan di dunia Khawatir itu hanya Keberhasilan di dunia Bukan keberhasilan nanti Di akhirat